Halo, apa kabar kan-kan? Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan nama saya Gunawan Tanojaya. Saya adalah dosen dari program studi arsitektur Oka Petra. Di era COVID-19 ini, di zaman atau waktu COVID-19 ini, saya merasa sangat rindu untuk berbagi tanggata kuliah saya kuliah kerja pelayanan desain inklusi. Supaya menyikat waktu, mohon rekan-rekan bisa subscribe ke YouTube channel saya di link ini, dan juga bisa menikmati nanti berbagai tampilan kami Saya ulang lagi Sekarang kan bisa mengakses website kami di desain inklusi ukapetra.tropes.com Dan juga YouTube channel kami Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung kegiatan kami selama ini Terutama United Ports, kemudian pipitan kami di Uka Petra IPAB dan berbagai IPAC dan berbagai narasumber kami Juga Australia Award Scholarship Ya sedikit kata belakang tentang pentingan desain inklusi ini Sebenarnya terkait juga dengan kehidupan saya pribadi Sebagai defable netra Saya pernah mengalami disabilitas netra temporer Pada tahun 2007 karena di-reduce klitis Dan sampai tahun lalu pun saya masih merasakan Satu dua bulan mata saya buram Kemudian juga saudara laki-laki saya juga mengalami Keterbatasan temporer Pada tahun 2001 Jadi berbagai ini mendorong saya untuk mendalami desain bagi disabilitas Jika kita lihat kembali Desain inklusi atau kebutuhan desain untuk para pengguna yang khusus Itu sebenarnya tidak hanya dinikmati oleh para pengguna disabilitas Seperti Anda lihat dalam gambar ini Sebenarnya ada orang tua bayi yang menggunakan stroller Pengunjung atau pengguna bandara Kemudian orang tua Kemudian disabilitas itu sendiri Kemudian juga ada anak-anak dan ada juga ibu hamil Jadi kalau rekan-rekan merasa ragu untuk menerapkan desain inklusi Karena biasanya pengguna disabilitas itu sangat sedikit Maka sebenarnya tidak benar Sebenarnya kita lihat kembali bahwa semua pengguna itu sangat membutuhkan akses Untuk bangunan yang accessible Tapi tidak semua desain mengakomodasi kebutuhan Terutama pada bangunan-bangunan lama Ini yang di sebelah kanan Ini adalah slide kami ketika kami melakukan riset di Bandung Sehingga karena itu kami sangat yakin bahwa diperlukan di inklusif desain atau universal desain Sekilas ada dua aliran konsep Yang pertama universal desain Yang biasanya berfokus pada pengguna kursi roda Dan juga ada inklusif desain Dan jika kita bandingkan universal desain yang dicetuskan oleh Ronald Mase Biasanya berfokus pada desain untuk seluruh pengguna Tapi tidak memperhatikan usia, kemampuan, dan sebagainya Sementara di sisi lain Inklusif desain diungkapkan oleh British Standard Institute Itu mendefinisikan desain harus mewadahi sebagian besar pengguna secara wajar Sehingga diperlukan proses pelibatan para disabilitas atau para pengguna khusus Di dalam evaluasi dan perancangannya Kemudian mata kuliah kami sudah berdiri sejak tahun 2013 Saat itu Bu Joyce dan saya merintis dengan mata kuliah biasa Dan kemudian dilanjutkan dengan service learning atau mata kuliah kerja pelayanan Apa yang membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah yang biasa Yaitu mata kuliah ini bukan hanya mengajarkan prinsip-prinsip desain Tetapi juga kami mengevaluasi atau mewujudkan dalam bentuk proyektor skala kecil Sehingga mahasiswa bisa menerapkan desain inklusi secara langsung Ini rekan-rekan sedang melakukan simulasi Dalam foto ini ada rekan-rekan yang melakukan simulasi di SMP YPAP Surabaya Dan mata kuliah kami tentu saja melipatkan mahasiswa harus membaca beberapa peraturan pendukung Undang-Undang RI 68 tahun 2016 Dan juga peraturan Menteri PU no.14 tahun 2017 Dan ADAG 2010 dan ada peraturan yang lain Tentu saja link-link ini nanti rekan-rekan bisa akses di website kami Atau juga bisa search di website umum Sasarannya tentu saja kami ingin mahasiswa menyadari tentang kemampuan manusia yang berbeda-beda Bukan hanya disabilitas dan non-disabilitas Kedua mahasiswa juga memahami prinsip-prinsip desain inklusi Sehingga bukan hanya mengikuti standar-standar yang ada Tetapi benar-benar bisa melipatkan pengguna di dalam desain Dalam melakukan perancangan desain Ketiga mahasiswa bisa mengevaluasi desain dan menerapkannya Tentu saja ada beberapa materi yang akan Yang akan berikutnya kami berikan Yaitu tentang teori-teori desain universal dan inklusi Kemudian biasanya kalau kita tidak ada COVID Kita akan melakukan proses observasi Kebangunan atau kefasilitas disabilitas Ketika biasanya kita melakukan workshop desain Dan biasanya setelah dua tahun atau tiga tahun Kita melakukan proses desain dan diskusi dengan sponsor Kita bisa melakukan pembangunan fisik Ini adalah kegiatan kami pertama Biasanya sebelum kami Ya mungkin agak dibalikan Biasanya teori dulu baru simulasi Biasanya kami memaksa rekan-rekan mahasiswa Itu mencoba melakukan simulasi sebagai disabilitas Di lingkungan kampus kami Ya ini ada rekan-rekan yang memakai Yang kami pinjamkan ke suroda Dan juga memakai penutup mata sebagai disabilitas Netra Yang kedua workshop desain bersama para disabilitas Ini kami lakukan biasanya dengan narasumber kami Ini adalah salah satu workshop kami di YPAB Tentang desain sekolah yang asesibel bagi Tunanetra dan disabilitas netra dan disabilitas berkeseroda Ya memang cukup menantang karena para guru di YPAB Sebagian adalah tunanetra sehingga disabilitas netra Sehingga kami harus membuat market yang representatif Dan cukup jelas bagi mereka untuk memahami Konsep desain sekolah yang kami inginkan Ini adalah workshop desain yang lain Membahas tentang desain rumah Bagi disabilitas Sebenarnya ada lima disabilitas yang terlibat Tetapi salah satu yang terlibat saat ini adalah Bapak Abdul Syakor juga Beliau adalah tenaga di YPAC Dan beliau punya kebutuhan di kursi roda Karena itu kami menggunakan market Dan juga berdiskusi secara langsung Sama dengan desain sekolah Kami juga berdiskusi dengan market Kemudian kami melakukan sosialisasi desain-desain tersebut Dan juga kami melakukan pengalaman dana untuk Ya ini salah satu yang kami hasilkan adalah buku Tentang desain rumah disabilitas Tahun 2014 Dan hasil dari pengalaman dana tersebut adalah perbaikan Biasanya kami memilih sekolah mitra kami Yaitu dalam lain sekolah IPHB Yang kami lakukan adalah perbaikan sederhana Yang bisa membuat bangunan lebih aman Yaitu antara lain perbaikan Pintu geser Pelindung jendela Kemudian rem Dan juga Toilet tutup Intinya Kami sangat Apa Rindu Di sesi-sesi berikutnya Untuk berbagi Materi-materi lain Mungkin jangan lupa Bisa mengakses website kami Desaininklusiukabeta.wordpress.com Dan juga bisa subscribe ke youtube channel kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih